Pemisah setelah melewati proses selama 5 jam lebih, evakuasi truk pengangkut batubara akhirnya bisa diselesaikan. Alotnya proses evakuasi tersebut dikarenakan posisi truk tersangkut di batang pohon yang berada di dasar jurang sehingga proses evakuasi berjalan lambat. Truk pengangkut batubara yang terprosok ke dalam jurang sedalam 30 meter di Jalan Raya Bandung, Cirebon, tepatnya di Desa Cigendel, Kejamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, akhirnya berhasil dievakuasi. Menurut Kanit Gakum Ibda Toto Casrianto, alotnya evakuasi truk tersebut dikarenakan posisi truk yang terhalang atau tersangkut batang pohon sehingga evakuasi berjalan lambat. Dapat kami sampaikan untuk proses evakuasi kendaraan yang tergelinsir ke bawah, sudah dilakukan, sudah berhasil dievakuasi alap-tersangkut batubara. Walaupun memang agak lama, kami maaf kepada para pengguna kendaraan yang telah dikarenakan posisi truk tersangkut batubara. Dan alhamdulillah saat ini sudah bisa dilalui untuk dua arah. Berapa lama tadi? Tadi sudah dilaksanakan, mulai dari jam 10 dan jam 12, jadi dihitung 5 jam. 1 jam sudah berhasil dikarenakan. Sampai 5 jam itu kendalanya apa aja? Kendalanya memang yang pertama itu medan di bawah memang langsung ke sungai. Kemudian pada saat menarikan, itu tersangkut oleh pohon yang di bawah, pohon bambu. Di situ ada pohon bambu, jadi harus menggeser dulu ke samping. Sudah setingkirannya sudah tidak ada halangan lagi, baru ditarik. Dan memang beratnya juga kan, tidak berhasil dikarenakan. Truk akhirnya bisa dievakuasi oleh dua kren dari Sumedang dan satu kren yang didatangkan dari Bandung meskipun harus memakan waktu selama 5 jam. Selama proses evakuasi arus kendaraan dari kedua arah diberlakukan buka-tutup oleh pihak kepolisian Polres Sumedang.